Pada teman-teman sudah datang ke rumah hari, saya sampaikan di hadapan rekan-rekan seluruh dia Sudah ada salah satu tersangka kasus penculian dan keberatan Kasus sepasal 363, OHP, dan ancaman hukuman dari setelah tahun Kami berhasil amankan, inisialnya T, warga mau uju Ini hasil kerjasama kami dengan Polres Majene Karena pencuri ini, pelaku ini, di tas kabupaten Jadi dia beraksi di Majene dan Mamuju Dalam retang waktu beberapa bulan terakhir ini Pelaku menggunakan, modusnya menggunakan alat berat seperti ini Untuk merusak alat kunci yang dipadat di toko, seperti gembok dan sebagainya Setelah itu mereka masuk ke dalam toko Kemudian mengambil barang-barang seperti ini Di depan ini ada beberapa laporan polis kami terima Ada 4 buah Playstation, terus berbagai macam jenis handphone Ini dari kontra HP, termasuk ini juga dari salah satu toko Ada ban, dengan ini, bimoli Kami masih mengembangkan, kasih ini Sekali lagi kami ini, penjadikan kami join Join investigation, penjadikan bersama dengan Majene Karena pelaku juga ini berlaku di Majene Dan satoran juga sudah, sekali lagi hasil kerja semua sudah diamankan juga di Majene Dan masih kami kejar para pelaku-pelaku yang lain Barang bukti, teman-teman Barang bukti Barang bukti, bisa lihat sendiri disini banyak, ada peluang jenis handphone berbagai macam jenis Playstation Ada juga ban dari toko, dicuri Ada layar LCD yang terima disini Peluangnya sekitar puluhan juta juga Yang jelas pelaku resi dipis Sebelumnya sudah pernah ditangani juga di berbagai polisian di Jajar Resolusi Barat Masih pelaku masih, masih pelaku lain masih kegembangkan Masih kami kegembangkan, mohon doanya insya Allah Jadi mudah-mudahan dengan tertangkapnya pelaku ini kita bisa minimalisir Untuk kejadian-kejadian lain Sekaligus kami mengimbau kepada rekan-rekan seluruhnya Masyarakat Baik dari masyarakat maupun pemilik toko Untuk lebih aware Artinya lebih waspada dan proaktif kepada pihak kepolisian